Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa kudwati al-qadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumimu kufi baina yadaika Ya wahidu ya ahad amma ba'd Pemirsa pelitahati Tipi Tabalong yang dirahmati Allah SWT Alhamdulillah segala puji dan syukur kita Hanyalah terarah kepada Allah SWT Yang telah menciptakan dua malaikat yang mulia untuk kita Yang telah mengutus Yang telah menitipkan dua malaikat Yang selalu menjaga dan mengasihi kita Dan mengasuh kita setiap saat Dua malaikat yang selalu merawat kita dengan segenap kasih Dan dengan peduh kecintaan Dua malaikat itu ialah Kedua orang tua kita Ayah dan Bunda Pemirsa Banyak terjadi kecemburuan sosial Antara laki-laki dan perempuan Antara ayah dan ibu Tentang seberapa besar kemuliaannya Dikatakan Ibu disebut tiga kali dalam hadis Sedang ayah Cuman satu kali Surga hanya di telapak kaki ibu Tidak ada di telapak kaki ayah Dulu Hanya ada hari ibu Tidak ada hari ayah Dan bahkan pemirsa Di jari kita Hanya ada Ibu jari Tidak ada ayah jari Betul? Oh iya Tidak ada ayah jari Lalu dimana ayah? Dimana mulianya ayah? Untuk menjawab ini Saya punya cerita yang menarik Mau dengar tol? Oh iyalah Ceritanya begini Ada seorang ibu Yang mengirim surat indah Kepada anak kesayangannya Isi suratnya adalah Seperti ini Nak Memang Ayah tidak mengandungmu Tapi darahnya Juga mengalir di setiap aliran darahmu Namanya juga melekat erat di namamu Nak Ayah memang tak mengandungmu Ayah memang tak menjaga dan merawatmu setiap saat Tapi tahukah kau nak Dalam doanya Selalu ada namamu disebutnya Tangisan ayahmu mungkin tak pernah kau dengar Karena ia ingin terlihat kuat Agar kau tak ragu Untuk berlindung di lengan dan dadanya Ketika engkau tak merasa aman Pelukan ayahmu Pelukan ayahmu mungkin tak sehangat dan seerat bunda Karena kecintaannya nak Ia takut tak sanggup melepaskanmu Ia ingin engkau mandiri nak Ia ingin kau bisa menghadapi semuanya sendiri Ketika kami telah tiada Bunda hanya ingin kau tahu nak Bahwa kecintaan ayahmu Sama besarnya dengan kecintaan bunda Oleh karena itu nak Dalam ayahmu terdapat juga surga bagimu Maka hormatilah dan sayangilah ayahmu Pemirsa Cerita yang sangat menarik Benar memang Ibu adalah sosok yang mulia Yang lebih mulia Lebih tinggi derajatnya Dan lebih terlihat kecintaannya Dari seorang ayah Tapi Ayah juga merupakan Salah satu dari dua malaikat utusan Tuhan Yang kecintaannya Yang ketulusan dan jasanya Tidak kalah dengan ibunda Karena ayah juga Merupakan orang tua kita Pemirsa Perutusan Tuhan yang sangat mulia Bagi kehidupan kita Pemirsa Saya mengandaikan begini Dua orang tua adalah dua malaikat Yang selalu menomor satukan kebahagiaan untuk anaknya Dan mengakhirkan kebahagiaannya sendiri Tua malaikat Yang berusaha yang berusaha Yang berusaha keras Yang mengedepankan surga bagi anaknya Walaupun ia terjerumus ke dalam neraka Hadirin Pemirsa Tipi Tabalong Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Hadhanallah wa'iyyakum ajma'in Usikum wa nafsi bitaqwa Allah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih